Saya punya waktu yang sangat indah di tempat ini, ini pertama kalinya saya ke GMS Balikpapan, kenalkan nama saya Pau-Pau, saya dari Surabaya, pernah sih transit ke Balikpapan, terus ke Samarinda sampai ke Sangata, suami saya besar di Sangata, jadi Kalimantan itu dekat gitu ya di hati kami, banyak keluarga juga di Sangata, di Samarinda, di Balikpapan juga, tapi ini pertama kalinya ketemu keluarga rohani GMS Balikpapan, dan saya cinta rumah Tuhan di tempat ini, bukan cinta gedungnya ya, I love your pastors, suami istri Pak John Lee sama C. Reni, mereka sangat friendly, sangat welcome, jemaatnya juga saya jatuh cinta sama jemaat voltage yang saya jumpai kemarin pertama kali gitu ya, terus ibadah umum sepanjang hari tadi, army of God-nya juga, saya tahu Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, amin ya, Anda tidak sedang hanya hadir di ibadah rutin, yaudahlah this is just another Sunday, ini adalah salah satu hari minggu yang ya sama lah dengan minggu-minggu biasanya, enggak, setiap kali ibadah ada sesuatu yang istimewa, karena kita bukan cuma lakukan ritual, tanpa berpikir kita ulang-ulang prosesnya dari A, B, C, datang, shalom, duduk, nyanyi-nyanyi, duduk penyembahan, berdiri, kasih penyembahan pulang, enggak, tapi karena kita datang menyembah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa mau berbicara kepada setiap kita, amin ya, itu kita buka hati, hari ini temanya adalah memperjuangkan Injil, Injil itu apa? Injil itu kabar baik, kabar baik tentang Yesus, Bahwa Yesus itu mati di kayu salib, menebus dosa manusia, barang siapa yang percaya kepada Yesus ada hidup kekal, di dalam Yesus kematian bukan perpisahan, tapi temporary, goodbye, tapi nanti ada see you again, gitu ya, karena ada Yesus, ada hari depan, ada Yesus, karena percaya sama Yesus, kita itu tidak akan binasah, tapi hidup kekal, nah itu Injil, inti sehari Injil adalah itu, dan Injil adalah sesuatu yang sangat berharga, biarkan firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali berharganya Injil di hidup kita, sehingga kita tahu bahwa Injil itu layak diperjuangkan, kalau sesuatu itu penting berharga, pasti kita belani, benar ya, kalau itu sesuatu berharga, pasti kita perjuangkan, kita tidak mau kehilangan itu, kita juga pengen orang-orang yang kita cintai itu punya itu, gitu ya, kita lihat sama-sama ayat-ayat firman Tuhan dari kitab Judas, Judas itu cuman punya satu pasal, jadi kita langsung buka ayatnya, kitab Judas ayat yang ke 17 sampai 23, di sini kita akan lihat nasihat-nasihat firman yang meneguhkan iman judulnya ya, kita baca sama-sama, ayat 17 berkata demikian, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu, oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, yang akan hidup menuruti hawa nafsu kevasikan mereka, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa roh kudus, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam roh kudus sampai sana dulu, diceritakan itu keadaan manusia akhir zaman, sudah dinubuatkan dalam Alkitab, Anda percaya kalau kita hidup di akhir zaman? Percaya ya, dimana manusia itu akan mudah sekali mengejek, nah bisa kita tahu dari komentar-komentar orang, pokoknya ya kalau kita gak mau kehilangan damai sejahtera, jangan baca komen-komen yang ada di media sosial, Anda akan menemukan ejekan-ejekan, Anda akan menemukan orang itu pro dan kontra, gampang sekali mengutarakan pendapat perasaannya, benar ya, tapi di sini mereka ini ternyata bukan orang yang tidak kenal Tuhan, pengejek-pengejek ini bahkan bisa muncul dari orang-orang yang sudah kenal Tuhan, kenapa? karena dikatakan pengejek-pengejek ini hidup menuruti hawa nafsu, yang dikuasai keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa roh kudus, artinya mereka tahu ada roh kudus, tapi mereka memilih untuk hidup tanpa roh kudus, ini jadi sebuah pengingat juga buat kita, bukan karena kita dari gereja karismatik, terus akhirnya kalau gereja karismatik itu harus berbahasa roh, bukan harus, tapi haus, rindu, karena kita tahu tanpa roh kudus, hidup kita itu akan lebih menuruti daging, karena firman Tuhan kan yang bilang, daging kita lemah, tapi roh kita itu penurut, daging tapi lemah, roh kita nurutnya sama siapa? sama roh kudus, kita ambil komitmen yuk, semakin di akhir zaman, di satu sisi ada pengejek-pengejek yang tanpa roh kudus, yang hidup tanpa roh kudus itu akan gampang ngejek, jadi hati-hati, kalau kita gampang ngejek, berarti kita kurang bergaul sama roh kudus, karena roh kudus itu gak akan, membuat kita itu menggunakan kata-kata kita untuk mengejek, kita jaga sungguh-sungguh, semakin banyak orang yang tidak hidup tanpa, yang hidupnya tanpa roh kudus, semakin kita mau bergantung sama roh kudus, hidup bersama roh kudus di akhir zaman, katakan amin, dan selain suka ngejek, mereka juga pemecah belah, sukanya itu memecah belah, tidak memperjuangkan persatuan, kita gak benci orangnya, tapi kita tahu spirit apa yang bekerja di belakang orang, yang sukanya memecah belah, pasti bukan roh kudus, karena roh kudus itu roh yang mempersatukan, amin, firman Tuhan bilang apa, bangunlah dirimu sendiri, di atas dasar imanmu yang paling suci, jadi pertama kali adalah, peringatan untuk diri kita pribadi, memperjuangkan injil pertama-pertama, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri pribadi dulu, yaitu apa, jangan kehilangan injil di hidup kita, kita ada di gereja ini hari ini, karena kita sudah dengar injil, kita percaya Yesus, makanya kita duduk di sini, bangunlah imanmu, bangun diri sendiri di atas iman, kata firman, berdoalah dalam roh kudus, andalkan roh kudus, orang yang hidupnya itu tidak dipimpin roh kudus, lama-kelamaan lebih menuruti keinginan daging, dan ujung-ujungnya bisa menyangkal iman, firman Tuhan itu ingatkan kepada kita, dari ayat-ayat yang kita baca ini, nanti ya hati-hati ya, di akhir zaman akan ada orang yang begini, intinya adalah perjuangkan injil yang di hidup kita, jangan mau kehilangan itu, perjuangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, kalau orang dalam kondisi yang baik-baik, kita bisa gampang, oh Tuhan Yesus berkati saya, tapi kalau ada tantangan, kita mulai gampang ngomong, Tuhan tidak adil, kita mulai gampang ngomong, mana saya sudah doa kok belum dijawab, jangan gampang-gampang, untuk melepaskan iman percaya kita, saya tidak bosan-bosannya mengatakan ini, kepada diri sendiri, dan kepada jemaat juga, bahwa tidak ada garansi, untuk setiap kita itu kuat di dalam iman, kecuali kita mendeklarasikannya, dan menjaganya dengan sungguh-sungguh, saya sedih lihat beberapa orang, yang menukarkan iman percayanya, kalau orang bilang penyebabnya itu gampang, tiga aja, harta, tahta, wanita katanya, sekarang yang wanita boleh diganti pria, kadang orang itu kehilangan imannya, karena apa? karena harta, udah enggak lagi punya hubungan pribadi dengan Tuhan, karena sibuk mengejar harta, atau di tempat pekerjaan, sebagai orang yang mungkin minoritas, susah dapat promosi, tapi akhirnya, meninggalkan imannya, mulai ikut-ikutan, karena demi harta, kuasa, tapi kalau anak muda paling banyak, itu pasangan, please, buat komitmen di dalam hati, saya tidak akan pernah menukarkan injil yang saya percayai, dengan apapun juga, ketahuilah, bahwa iblis itu jahat, yang ditargetkan waktu iman Anda digoyahkan, waktu iblis berusaha mencuri injil dari hidup Anda, yang iblis targetkan itu bukan cuma Anda, tapi keturunan Anda, keturunan kita, kalau kita melepaskan iman kita, kemudian kita, merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, di awal mungkin kita tidak akan langsung berkata, oh aku jual imanku, aku tinggalkan imanku, tidak akan langsung, pasti di awal kita punya sebuah, seolah-olah kerinduan, nanti saya yang menangkan orang itu, percayalah, lebih mudah menarik orang ke atas, atau menarik orang ke bawah, lebih mudah yang mana, saya ditarik sama orang di bawah saya ke bawah, atau saya tarik orang di bawah saya ke atas, lebih mudah mana, lebih mudah saya ditarik ke bawah, demikian kalau kita main-main, dan kita berpikir iman kita cukup kuat, ini bukan ngomong tentang iman kita kuat atau enggak, firman Tuhan jelas bilang, jangan merupakan pasangan dengan orang yang tidak seimbang, karena yang dikorbankan nantinya, adalah iman dari keturunan kita, kita ini orang benar, yang dibenarkan oleh Tuhan, kalau kita menikah dengan orang yang belum percaya, anak-anak kita, bisa jadi, tidak bisa kita bawa kepada Yesus, saya banyak lihat, bukan cuma satu dua, banyak, tapi saya percaya, kita masih bisa minta, supaya orang-orang ini, saya dapat tentang sebuah janji Tuhan itu, namanya benih kudus, waktu KKR Yesus berapa tahun yang lalu, istilah benih kudus ini, Tuhan kasih di hati kami, untuk mulai benar-benar sengaja mencari, yaitu siapa, anak-anak yang orang tuanya, tidak perhatikan kerohanian mereka, belum tentu loh, kalau papa-mamanya percaya Tuhan, otomatis anaknya percaya Tuhan itu enggak, makanya injil itu harus diperjuangkan, tapi ada juga, anak-anak dari pasangan yang dulunya, adalah anak Tuhan, kemudian karena pernikah-nikah dengan orang tidak percaya, ada yang langsung, anak-anaknya sudah langsung dikenalkan dengan, kepercayaannya, tapi ada yang masih dibuat, terserah lah nanti kalau sudah besar, dia pilih mau ikut siapa, kita mau minta anak-anak itu menjadi milik Yesus, kita mau sungguh-sungguh menangkan, karena apa? karena injil itu serius, kita kadang perlu diingatkan kembali, bahwa injil itu sesuatu yang berharga, firman Tuhan itu bilang begini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, Anda tahu cerita itu, ayat Alkitab itu apakah penganiayaan, apakah penguasa-penguasa, apakah kemiskinan, sakit-penyakit, semua disebutkan di sana, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus, tapi hati kita yang paling dalam kita tahu, ada satu yang tidak disebutkan di sana, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus, itu kebenaran, kecuali kita yang memisahkan diri dari kasih Yesus, kita yang memilih untuk kecewa, kita yang memilih untuk tidak lagi menerima kasih itu, kita pikir kasih yang diberikan oleh dunia ini, lebih besar dari kasihnya Yesus, kita pikir kekristenan hanyalah agama wisemata, tidak, kekristenan adalah sebuah hubungan pribadi yang nyata, makanya itu yang kita pengen terus bangun di hati jemaat, kalau Anda jadi anak Tuhan, ada beberapa level gitu ya, level pertama itu tadi ada di ayat 21, dikatakan begini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal, artinya kita jaga diri kita, jangan sampai kita menukarkan Injil itu dengan apapun, istilahnya begini loh, kita itu jadi a good Christian, kita jadi orang yang, orang Kristen yang baik, tidak macam-macam, kita ikut Yesus dengan tulus, kita tahu, jadi pastikan ya, kalau kita itu tidak meninggalkan Yesus, itu bukan karena sungkan sama keluarga, kita tetap ikut Yesus, oh ya karena sudah tradisi turun menurun, aduh kalau saya bisa tinggalkan gereja, saya tidak ke gereja, saya bisa dimusuhi sama seluruh keluarga besar, bukan itu, pastikan iman percaya kita kepada Yesus, Injil yang kita terima itu kita sadari betul, bukan karena tekanan keluarga, saya sungkan, kalau saya tiba-tiba keluar dari kepercayaan ini, nanti bagaimana, bukan, tapi karena kita kenal juru selamat kita secara pribadi, jadi orang Kristen yang baik, itu langkah pertamanya, kita hidup sesuai firman, be a good Christian, amin, kita sampai sekarang masih berjuang ya, kita lakukan firman, tapi, jadi good Christian itu tidak cukup, makanya ayat selanjutnya bilang begini, ayat 22 dan 23, dikatakan begini, tunjukkanlah belas kasihan, kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan, kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan, keinginan dosa, perhatikan, kalau yang kedua ini, itu bukan hanya sekedar jadi good Christian, tapi yang kedua ini, waktu kita mulai menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, waktu kita mulai berani menyelamatkan mereka dengan cara merampas mereka dari api, di level ini kita bukan lagi good Christian, but we are true Christian, kita jadi orang Kristen sejati, yang tahu pentingnya Injil dari dalam diri kita sendiri, yang bisa berpikir begini, I cannot imagine, saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak punya Yesus di hidup ini, di mana saya sekarang, kalau saya tidak kenal Yesus sungguh-sungguh, waktu di masa muda atau sekarang ini saya tidak punya Yesus, saya ini hidupnya bisa kayak apa ya, mungkin sudah berantakan, mungkin sudah bertengkar, mungkin sudah berpisah, mungkin sudah kacau, kita sadari betul pentingnya Injil di hidup kita, sampai kita punya sebuah kekuatan untuk membagikan Injil ini, untuk memperjuangkan Injil ini kepada orang lain, saya punya sebuah kesaksian, saya belajar, saya bangga dengan mama saya, walaupun kejadiannya sempat tidak enak, pemicunya itu tidak enak, pemicunya itu adalah ketika saya punya adik laki itu dua ya, yang dekat langsung di bawah saya, mama saya itu sudah punya pengalaman adik saya yang nomor empat di bawah saya, jadi saya nomor tiga, adik saya nomor empat, itu meninggalkan Yesus, menikah dengan orang tidak percaya, dan dia sendiri jadi orang tidak percaya, itu pukulan yang besar, dan akhirnya pada waktu adik saya yang kelima, menjalin hubungan dengan orang tidak percaya, mama saya itu, punya daya juang, kalau yang pertama itu tidak punya, seolah-olah itu seperti pasrah, aduh cuman sedih gitu saja, sampai sekarang masih jadi pergumulan kami, adik kami yang nomor empat ini, tapi yang nomor lima, mama itu bilang, apa ini, kalau adik sampai jadian sama orang itu, adik akan kehilangan imannya, tidak akan ke gereja lagi, pasti sudah pindah agama istilahnya begitu, karena calon istrinya juga dari agama lain, lalu waktu mama bilang sama saya, saya cuman bilang, saya tidak bisa bantu, ya kita doa, tapi satu titik begini, saya masih ingat saya bilang sama mama saya begini, mama harus bilang mama maunya apa, tapi mama saya takut, karena takut nanti kejadiannya seperti adik yang sebelumnya, yang sampai pergi dari rumah dan lain-lain, jadi mama saya itu takut, tapi singkat ceritain kan panjang ya waktunya ya, jadi adik saya itu marah-marah dan bilang, saya ini loh sudah umur berapa, mama mau tak saya ini tidak punya pasangan, tidak menikah, saya ini sudah umur berapa, saya sudah pacaran sama orang ini sudah lama, nah satu titik adik saya dalam marahnya itu bilang begini, mama ini maunya apa terusan gitu ya, lalu saya lihat mama saya itu dengan berani bilang gini, mama maunya kamu nikah di gereja, mama maunya kamu tidak ikut-ikutan, kamu itu tidak tinggalkan Tuhan lah bahasanya begitu, lalu adik saya marah, kemudian tidak sampai pergi dari rumah, tapi kayak mengakhiri percakapan itu dengan amarah, mama saya nangis gitu ya, tapi kalau Injil itu begitu berharga dan diperjuangkan, kita harus tahu bahwa yang memperjuangkan Injil itu bukan diri kita pribadi, Yesus ikut bekerja, roh kudus ikut bekerja, anda harus percaya itu, bagian kita adalah terus memperjuangkan Injil, bukan cuma di hidup kita, tapi di hidup orang yang kita kasihi, singkat cerita, saya sudah lama gak dengar kabarnya, lalu gak lama mama cerita, luar biasa Tuhan itu, jadi adik saya ini bilang sama pasangannya, mamaku maunya kita nikah di gereja, which is itu impossible, karena di dalam keluarga yang perempuan sama sekali tidak ada sedikit pun bau-bau kekristenan gitu ya, benar-benar tidak ada, tapi Tuhan itu bekerja beneran, jadi waktu itu mama saya cerita, setelah adik saya bilang maunya mamaku begini, keluarganya yang perempuan ini bisa ngalah, jadi papanya itu kan ini pisah kota, ceritanya di kota kecil ya, di salah satu kota di Jawa, papanya anak perempuan ini bisa cari gereja di sana, bawa anak perempuannya, lalu bilang, Pak Pendeta anak saya ini mau nikah sama orang Kristen, tolong dibimbing, lalu akhirnya calon adik ipar saya itu dibimbing sama Pendeta ini, akhirnya dibaptis terima Yesus, dan benar-benar mereka itu menikah di dalam Tuhan, malah sampai sekarang ini kalau saya boleh bilang, adik saya yang bandel, kayak masih males-males gitu loh ibadah, istrinya yang ingatkan, kasih kemuliaan buat Tuhan, Injil itu layak diperjuangkan, apapun harganya, jangan rela, jangan kasih kendor, karena Injil itu bukan tentang, apa ya, berhasil atau tidak berhasil, bukan, Injil itu hidup dan mati, Injil itu serius, makanya firman Tuhan bilang, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, dengan cara apa, selamatkan mereka, rampas dari api, Anda tahu waktu Anda menginjil, apa yang Anda lakukan, Anda sedang merampas seseorang dari api, tapi caranya jangan sarkas ya, nanti kita lihat cara-caranya gimana, tapi sebelumnya, sebelum kita punya keberanian, merampas orang dari api, kita sendiri tidak boleh ragu-ragu, kita tidak bisa selamatkan orang yang ragu-ragu, kalau kita sendiri ragu-ragu, amin, kita tidak bisa tunjukkan jalan, kita bilang sama orang yang bingung, yang mana ya, lewat mana ya, terus kita yang menunjukkan jalan, kita sepertinya yang ini, kayaknya apa yang itu ya, kita tidak bisa menunjukkan jalan, kepada orang yang ragu-ragu, kalau kita sendiri ragu-ragu, saya berdoa pulang dari tempat ini, Anda punya keyakinan yang kokoh akan Injil, seperti yang dikatakan sama Paulus, dikatakan Roma 1 ayat 16, dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, katakan keyakinan yang kokoh dalam Injil, satu, dua, tiga, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, Injil itu kekuatan Allah, katakan sama-sama Injil kekuatan Allah, Injil itu bukan tentang kita, Injil itu punya kekuatan dari Allah, untuk menyelamatkan orang yang percaya, pertama-tama dari orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, saya kesaksian lagi ya, saya punya pengalaman menginjil, waktu saya masih SMA, tapi sayangnya waktu itu tidak terlalu dibekali, tidak terlalu punya pengetahuan yang benar, dan juga tidak dapat dukungan, istilahnya karena belum mengerti, dan pengalaman saya itu cukup enggak enak, dari situ tapi saya tahu, bahwa iblis itu akan lakukan segala macam hal, untuk menghalangi kita berhenti, menghalangi kita itu untuk menghentikan kita, supaya kita enggak beritakan Injil, saya punya teman SMA, waktu saya masih di kota saya, dengan polosnya sebagai seorang anak SMA, saya itu Injil di teman saya, saya lihat teman saya ini, kamu sudah ke gereja kah? Belum, dia bilang, tapi aku ingin tahu, wah dia bilang begitu, saya tambah semangat, jadi dia dari desa yang lebih kecil lagi, karena dia itu suka saya ceritakan tentang Yesus, dia izin sama keluarganya, ngekos di dekat rumah saya, jadi saya bisa mudah datang ke rumah dia, bawa gitar, ajarin lagu-lagu, kemudian saya ceritakan tentang Yesus, kita doa bersama dia, saya pimpin dia terima Yesus, dia seneng sekali, tapi yang punya rumah, itu orang tidak percaya, dan dia enggak suka, jadi dia lapor kepada orang tuanya anak ini, yang ada di desa, dan saya sangat terpukul, karena anak ini, diberhentikan dari sekolah sama orang tuanya, dibawa pulang ke desa, dan dinikahkan, sebagai anak muda yang pertama kali menginjil, saya terpukul, sampai satu pikir saya bilang begini, saya takut menginjil lagi, karena ternyata injil tidak membuat orang hidupnya bahagia, saya merasa bersalah bertahun-tahun, saya pikir gara-gara saya bawa injil, teman saya ini berhenti sekolah, dan dinikahkan, saya dengarnya sih katanya sama anak ulama di tempat situ, saya sempat beberapa waktu itu sangat down, tapi saya bersyukur, saya ketemu gereja Maorsyaron, waktu saya kuliah di Surabaya, dan waktu saya ketemu gereja Maorsyaron, saya bukan orang yang mengenal, apa yang gereja Maorsyaron lakukan, bahkan saya sendiri itu, jadi orang yang sudah melayani pun, aktivis di pelayanan anak, saya lihat KKR-KKR, saya itu jadi orang yang dalam hati kecil saya, itu tidak punya keyakinan yang kokoh akan injil, malah saya itu mempertanyakan, saya itu cuma dalam bahasa Jawanya itu getun, tidak tahu kalau bahasa kalimatannya apa ya, kayak, kayak, bingung gitu loh, kok kayak, kok kayak, agak ada, seharusnya bukan begitu gitu loh, apalagi saya mulai tahu, wih budgetnya besar ya, untuk bikin KKR ya, untuk datangkan orang-orang itu, kadang dengan angkot, dengan apa, budgetnya itu tidak kecil, itu saya itu bisa berpikir gini, buat apa ya, kan lebih baik itu buat tolong orang miskin, kasih mereka makanan, kasih mereka kebutuhan sekolah dan lain-lain, terus saya itu ya, saya bisa cerita, karena saya sudah menang, bahkan saya itu lihat Pastor Philip, saya itu geleng-geleng, mau kotbat di mana aja, ujungnya itu selalu injil, selalu tantang orang terima Yesus, sampai di hari Natal, itu adalah piknya, saya itu tugas jadi choir, karena masih volunteer gitu ya, daftar paduan suara lah, untuk nyanyi di Natal, di Natal, 8 kali ibadah atau 5 kali ibadah, setiap kali selesai ibadah, selalu ditantang terima Yesus, sampai dalam hati saya mikir gini, kenapa ya, saya ini kayak orang yang gak ngerti gitu loh, bukan yang menentang, tapi dalam hati itu gak bisa sepakat sepenuhnya, kenapa ya, pendeta saya ini kok selalu mau ngomong jiwa-jiwa terus, saya itu gak paham, orang itu kan kalau Natalan itu kan kepengen ngomong soal yang lain, diberkati yang apa, kenapa selalu suruh orang bawa jiwa, selalu ini-ini, sampai satu ketika saya ngalami sendiri hati Tuhan, memang saya ngalaminya, kadang itu dalam pelayanan anak, pernah satu waktu, Tuhan itu kasih satu pengertian buat saya begini, saya pernah sedih banget pisah sama anak-anak kecil di satu pulau, waktu saya pergi ke sana, saya itu bisa nangis gitu di pesawat, gara-gara mereka itu ya, deket banget, sayang banget gitu loh, kita itu akrab dua minggu, sampai waktu mau pisah itu ada salah satu anak perempuan itu kasih saya surat, dengan kalung bilang thank you ya, udah kenalin saya sama Tuhan Yesus, itulah, so sweet, nah yang bikin bombay, yang bikin melangkolis nangis itu, karena sebelum naik pesawat itu mereka telepon, mau kasih surprise, kita ada di bandara, nah saya sudah di dalam pesawat, nah mungkin turun kan, lalu mereka itu ribut saling menyalahkan, setelah itu, setelah lama saya baru tahu, mereka terlambat ke bandara gara-gara tengkar, mau bawain saya anak ayam warna-warni, temannya bilang, gak boleh bawa ke pesawat, gak apa-apa, tapi kan lucu, intinya akhirnya mereka terlambat, mereka itu mau surprise, saya jadi terlambat, nah saya, jadi nangis bombay, gara-gara mereka nangis-nangis di telepon, mereka bilang, Cici kapan ke Medan lagi, kan kita gak bisa jumpa lagi, iya, tapi kan Cici gak bisa turun, sudah di pesawat, masa Cici gak bisa lihat, kita sebentar aja, gak bisa, dan saya yang harus matikan teleponnya, sedih sekali, sepanjang perjalanan dari Medan ke Surabaya, itu tuh nangis gitu, terus Tuhan itu dengan lembut aja bilang, itu ayat firman loh, kamu sedih, kamu bisa sama mereka tuh, cuma jarak dan waktu, tapi kalau kamu gak sungguh-sungguh, dengan pelayanan anak yang aku percayakan kepadamu, aku tuh akan kehilangan mereka selamanya, kata selamanya itu, di hati saya, itu loh injil, kita beritakan injil itu, supaya Tuhan tidak kehilangan mereka selamanya, lalu kemudian ada momen-momen lagi, dimana saya lihat pertandingan bola, dimana semua orang tuh, orang lama-lama itu loh, yang putih, yang putih, jadi kalau kita ketawa, suami saya guyon, itu loh liat, itu semua ketawanya orang mati, kan itu udah berapa tahun yang lalu, itu saya lihat orang-orang di depan saya, begitu banyak, Tuhan ngomong lagi, satu hari, semua orang yang kamu lihat itu, akan meninggal, pertanyaannya mereka kemana, from time to time, di gereja ini, saya experience pribadi hati Tuhan, dan saya lihat, bahwa injil itu, bukan hanya, menjadi sebuah kepastian keselamatan, tapi saya lihat banyak kesaksian, orang yang terima lawatan Tuhan, orang yang terima injil, hidupnya diubahkan oleh injil itu, hidupnya diubahkan oleh injil itu, saya gak tahu, mungkin juga karena saya, tumbuh dari, jadi anak Tuhan, yang sudah dari kecil, di rumah Tuhan, jadi gak ada yang namanya, kabur dulu dari Tuhan, gak pernah ke gereja bertahun-tahun, bandel gitu, terus tiba-tiba ngalami Tuhan lagi, saya gak pernah rasakan itu, saya ada di dalam rumah Tuhan, terus, saya gak tahu berharganya injil, tapi Tuhan, puji Tuhan ya, kita gak harus alami neraka dulu kan, untuk kita alami kasih karunia kan, tapi kita bisa terus mengalami hati Tuhan, roh kudus itu akan bantu kita, punya belas kasihan, bahkan kepada orang, yang gak ada hubungannya sama kita, percayalah, kalau itu keluarga kita, memang sudah sewajarnya kita yang paling punya hati, paling punya beban, kalau ada keluarga kita belum percaya Tuhan, kayak saya dengan adik saya, di badai satu tadi kita buat perjanjian, untuk keselamatan orang-orang itu, kenapa? karena kita sayang sama mereka, tapi level yang lebih lagi, kalau orang itu bukan siapa-siapa kita, orang itu kita gak kenal, tapi di hati kita bisa ada belas kasihan, itu pasti roh kudus, yang bekerja dalam kehidupan kita, maukah Anda memperjuangkan Injil? maukah Anda merasakan lagi berharganya Injil di hidup Anda? sampai Anda itu punya keyakinan yang kokoh sama Injil? sampai Anda itu bisa berkata seperti Paul berkata, I'm not a shame of the gospel, aku tidak malu akan Injil, Injil itu bukan sesuatu yang memalukan, Amen Injil itu seharusnya adalah sesuatu yang membanggakan, Injil itu adalah sesuatu yang mengubah hidup kita, I cannot imagine ourselves without gospel, kalau Anda gak kenal Yesus, Anda ada di mana hari ini? bagaimana suasana rumah Anda tanpa Yesus? demikian juga kita memandang orang-orang yang belum kenal Tuhan, jangan terpesona lihat dia lebih sukses dari kita, harta bukan ukuran kebahagiaan, kalau pun dia berhasil lebih berhasil dari kita, kadang-kadang kita itu sampai geleng-geleng kepala ya, kita ini suruh bagikan Injil kepada orang yang kelihatannya hidupnya lebih bagus dari kita, kita ini malah yang masih struggle, tapi selama kita punya Injil mereka gak punya, mereka yang hampa, ujungnya kebinasaan, kita yang punya Injil tegakkan kepala, gak ada status sosial yang lebih rendah dan lebih tinggi, dunia bikin seperti itu, tapi di hadapan Tuhan yang dilihat bukan status harta, tapi status iman, kalau iman kita, kita perjuangkan begitu rupa, kita lebih kaya daripada siapapun, kalau kita gak melepaskan iman kita demi harta, kita lebih kaya daripada orang yang punya harta sebanyak-banyaknya, tapi meninggalkan Tuhan, amin, perjuangkan lagi Injil, punya kesaksian lagi Injil, saya senang sekali, temanya bagus sekali ulang tahun gereja kita di tempat ini, anniversary 15 tahun, kalau buat Anda, itu adalah 15 tahun gereja ini berdiri, buat Bapak Ibu Gembala, itu adalah 15 tahun, merayakan pengutusan beliau berdua, ada di kota yang begitu asing, setiap orang punya cerita, Anda bisa terlibat di dalam tema story of salvation, coba saya cek ulang ya, harusnya bukan story, but stories, harusnya, yes, betul, kalau story of salvation, berarti cuma satu cerita, tapi karena stories of salvation, berarti setiap orang punya cerita, setiap orang bisa ceritakan pengalamannya dengan Yesus, yang bisa membawa orang lain juga percaya kepada Yesus, bagaimana caranya memperjuangkan Injil? Satu, simple, jadi pembawa kabar baik, pembawa kabar baik itu, adalah begini, firman Tuhan bilang kan, Roma 10 ayat 8 sampai 15, kita baca dengan cepat ya, ayat 8, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, kita lompat ke ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika tidak percaya kepada dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia kalau mereka tidak pernah dengar tentang dia, bagaimana mereka mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakannya, bagaimana mereka dapat memberitakannya kalau mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, dengarkan, gereja ini mengutus setiap jemaatnya, untuk pergi memberitakan kabar baik, bersaksi kepada orang-orang sebanyak mungkin, teman, daripada kita ketemu teman, yang kita ceritakan cuman skincare mu apa sekarang yang lagi diskon, daripada ngomongnya itu kafe mana yang hauce, yang enak itu buka cabang di sana sini, kalau itu orang yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak apa-apa awal-awal cicet, aduh gimana tokonya rame ya, minta Tuhan kesempatan untuk bersaksi, siapkan kesaksian, cerita, sejak saya kenal Yesus, saya dulu ke gereja, ya ke gereja gitu-gitu aja lah, males-males, tapi sejak saya ikut satu acara, saya ketemu Yesus secara pribadi, saya berubah loh, dulu saya tuh kalau lihat suami saya kudunya marah gitu, sekarang tuh bisa lihat suami itu dengan cinta gitu, bersaksi, sekarang kita udah jarang loh bertengkar, dulu tuh kita wah ribut banget kan kamu tau tau, kamu kan temenku, aku lah ribut terus tuh ambil suamiku, sekarang enggak loh, karena aku ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus, sebut nama Tuhan Yesus, bersaksi, bawa kabar, baik, ceritakan pengalaman kita dengan Tuhan, misalnya kita baru ditolong, aduh kemarin tuh hampir aja loh, ditipu, tapi kayak ada dorongan di hatiku loh, untuk jangan ngedil, terus ternyata benar bujuk-bujuan, tipu-tipuan, itu pasti Tuhan Yesus loh jagain aku, ceritakan kebaikan Tuhan, jadilah pembawa kabar baik, ambil komitmen hidup untuk injil, Anda hidup untuk apa? ya untuk keluarga, untuk masa depan, iya enggak ada yang salah, tapi maukah menambahkan, sebuah tujuan hidup, dalam kehidupan Anda dan saya, seperti Paulus katakan di 2 Korintus 10 dan 16, ya kami hidup, supaya kami dapat memberitakan injil, bisa enggak kita berkata juga seperti itu, saya ada di kota Balikpapan, dikirim dari kota asal saya, ketemu gereja Mohor Siaron disini, dimuridkan disini, diajari, di CG bertumbuh, ada momen-momen kita diminta bawa teman, itu bukan kebetulan, mau enggak kita ambil komitmen, iya, saya disini mungkin 2 tahun ya, karena kuliah, oh iya saya dapat dinas kerja, selain urusan pekerjaan dan urusan keluarga, mau enggak kita berkata, iya, saya hidup juga untuk memberitakan injil, memberitakan injil itu bukan cuma tugas pendeta, tapi tugas orang percah, ya, amin, komitmen hidup jadi berkat, menabur kasih, paling tidak, misalnya bukan kita yang KKR, bukan kita yang tantang orangnya terima Yesus, tapi dengan adanya kita, kita jadi batu lompatan, orang itu jadi lebih mudah terima injil, karena sudah kenal kita duluan, jangan pernah sekali-sekali jadi batu sandungan, kalau kita jadi batu sandungan, orang Kristen itu sudah kadang ya, kadang, bukan cuma orang Kristen, gereja aja udah jelek nama kok di masyarakat, kalau orang gak kenal Tuhan, komentarnya soal gereja, itu miring sekali, selalu ngomongnya gereja itu uang, uang, uang terus yang diminta, selalu ngomongnya, mau enaknya aja mendetanya, orang itu punya komentar soal gereja, itu negatif, tapi saya bersyukur Tuhan, taruh di gereja kita, justru malah, kita akan bangun lebih banyak gereja, kita mau pulihkan, nama baik gereja, kita mau pulihkan nama baik orang percaya, kalau orang itu bilang orang Kristen itu lebih, males dari orang gak percaya Tuhan, ayo kita pulihkan yuk, kalau dibilang orang Kristen itu lebih ngejudge, anak muda itu sering bilang, temanku yang gak kenal Tuhan, lebih baik daripada teman-temanku yang kenal Tuhan, karena temanku yang kenal Tuhan, ngejudge, menghakimi, ayo kita kembali ke hal dasar, perbedaan orang Kristen, dengan orang yang tidak kenal Tuhan, nomor satu adalah, kasih, kita menabur kasih yuk, hari-hari ini sampai menjelang acara ini, bahkan kalau pun belum berhasil, gak apa-apa terus, tapi, lakukan sebuah tindakan berani, rampas mereka yang ragu-ragu, gak usah bingung, takut ejekan sana sini, selama hati kita benar, kita akan terus memberitakan Injil, amin, ya, mari kita bangkit berdiri sama-sama, ada satu ayat terakhir, yang saya mau kita baca sama-sama, saya percaya Tuhan itu, percayakan Injilnya yang berharga itu, bukan di tangan malaikat-malaikat, tapi di tangan kita-kita ini yang gak sempurna, Injil yang begitu berharga, dipercayakan, kepada orang yang tidak sempurna, yang punya kelemahan seperti Anda dan saya, ayo kita inspirasi seperti apa yang Paulus katakan, tidak tunggu masalah kita selesai, tidak tunggu sampai semua doa kita dijawab, atau pergumulan kita selesai, pasti ada tanda kebaikan Tuhan di hidup kita, yang kita bisa saksikan, Paulus itu satu waktu ada di penjara, dia masuk penjara, tapi kemudian Paulus berkata di Filipi 1 ayat 12, kita baca sama-sama ya, sebagai ayat yang terakhir ya, satu, dua, tiga, aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu, bahwa apa yang terjadi atasku ini, justru telah menyebabkan kemajuan Injil, bisa gak kita bilang gitu, masalah yang aku hadapi ini, akan kuubah jadi bahan bakarnya Injil, alasan untuk menginjil lebih lagi, jadikan motivasi, untuk lebih lagi tidak terimakan pekerjaan kegelapan, saya punya satu tanda di hidup saya, saya gak pernah punya complete family picture, mungkin beberapa anda juga sama ya dengan saya ya, papa, mama dengan tujuh anak, kami gak pernah punya complete family picture, mungkin anda bertanya, loh gak ada tah momen-momen wedding, acara keluarga yang bisa foto bareng, karena too many conflict, waktu si A menikah, papa sakit, waktu saya menikah, adik lagi tengkar sama adik satunya lagi, gak mau datang, waktu setelah itu saudara satu lagi menikah, bayangin sudah dikasih kesempatan loh, sampai berkali-kali, papa sudah gak ada, itu menjadikan sebuah motivasi utama buat saya, saya akan terus menginjil, saya akan terus berdoa untuk keluarga-keluarga, saya akan terus sampaikan pesan untuk keluarga itu, saling mengasihi, saling mengampuni, untuk keluarga itu, jangan nyerah satu dengan yang lain, kenapa? karena ada satu masalah, yang saya gak bisa ubah sampai sekarang, itu jadi sebetanda di hidup saya, apa yang terjadi padaku, harus membawa kemajuan bagi injil, misalkan anda berkata hal yang sama, apa yang terjadi padaku, justru membawa kemajuan bagi injil, ya, kami hidup, supaya kami bisa memberitakan injil, jangan menyerah, tadi pagi di mobil, saya dijemput sama seorang kompenian, lagunya itu langsung berbicara, lagunya itu kata-kata iman, Tuhan itu belum selesai, tapi jangan tunggu Tuhan selesai, baru kita memberitakan injil, beritakan injil baik dan tidak baik waktunya, jadi berkat, bagikan kesaksian tentang Yesus, bisa gak dari mulut kita paling tidak, dalam hari-hari ini bilang gini, Yesus itu baik loh, aku kemarin itu loh dapat berkat, Yesus baik, bisa gak kita bilang begitu, jangan malu ya dengan injil, amin, siapa diantara kita yang masih punya orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga sendiri, atau saudara-saudara, atau teman-teman yang belum percaya Tuhan, ada, ada, ayo kita doa sama Tuhan ya, supaya kita dipakai untuk mereka, kita minta lagi sama Tuhan, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum kenal kasih Tuhan, bahkan kalau pun misalnya seliling itu sudah baik-baik ya, kalau kita punya hati Tuhan, tadi firman Tuhan bilang tunjukkan belas kasihan, kita tuh lihat orang aja, gak ada hubungannya, kita tuh bisa kasihan, orang ini belum kenal Tuhan, mau tak ajak, itu loh yang mahal, saya mau itu gak hilang di hati kita, compassion namanya, belas kasihan lihat orang belum kenal Tuhan tuh gak mati rasa, itu yang mahal, itu yang hari-hari ini kita juga doakan anak-anak kita miliki, satu ketika ada seorang mama yang ngajari anaknya terus, ayo kamu ajak jiwa, sampai anaknya tuh marah dan bosen, mama ini kenapa sih, kok selalu suruh-suruh aku ajak temanku ke gereja, tapi satu ketika mamanya ini cerita, anaknya ini seweneng, karena teman yang diajak itu mau akhirnya ikut ke KKR, tapi pulang-pulang anaknya ini nangis, karena waktu artahal kol terima Yesus, dia lihat temannya gak mau maju, dia nangis sedih sekali, waktu itu mamanya seneng sekali, lucu ya anaknya sedih, kenapa kok seneng, bahkan saya pun dengar itu, saya berdoa satu hari anak saya bisa punya perasaan seperti itu, yaitu apa? Compassion, bisa sedih karena temannya gak mau, terima Yesus, hati seperti itu anda gak akan dapat di sekolah untuk anak-anak anda, hati yang penuh belas kasihan, ayo mulai dari kita, nanti kita ajari anak-anak kita punya belas kasihan, amin, bukan kasihan, kasihan ya dia miskin, belas kasihan itu ya, bahkan lihat orang yang paling cakep, paling populer di sekolah pun, kalau hati ini sudah kena belas kasihan, bisa nangis untuk orang itu, bukan kasihan, belas kasihan, compassion, sumbernya cuma dari persekutuan kita dengan roh kudus, amin, jangan pulang, please, jangan pulang, kalau hati kita masih hambar, jangan pulang, kalau hati kita ini sendiri belum yakin dengan injil yang kita terima, saya kalau pulang dari tempat ini meninggal, saya masih tidak percaya saya masuk surga, doa habis ini, mengaku lagi dengan mulut, dengan hati percaya Yesus adalah Tuhan, sampai anda yakin dengan injil, injil kekuatan Allah, menyelamatkan anda dulu, saya kalau pulang dari tempat ini tidak ada, terjadi sesuatu misalnya, saya percaya, saya akan ketemu Yesus, pribadi yang paling mencintai saya, saya yakin, 100 persen, bukan karena saya orang baik, saya penuh dosa, tapi Yesus saya sudah menembus, amin, itu loh keyakinan akan injil. ymati myös di dalam turma harus mencintai, dan mari, di dalam turma harus mencintai saya sama. Terima kasih.